Wow, yang pertama dapat! Lihat dong, ini gede banget yang ini nih. Ini tuh rasa manis banget ya. Udah yuk, kita sekarang mau ke tepian. Mau ini apa? Rebusin dulu ya. Tuh, ini manis, pedes, gurih. Pokoknya, rajungan saus Padang rasanya... Wow, enak banget! Ini sate Madura nih, apa bu? Sate! Sate Lalut Madura. Gurih, bener-bener bu, gurih, gurih. Bener, ya enak banget ini. Jadi ada lemak-lemaknya juga loh dia. Jawa Timur. 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 Oh ini, jadi alatnya ini nih. Ini alat buat tangkep si ke piting atau rajungan udah pak? Iya. Ini umpannya apa Pak? Namanya kalau di daerah kita namanya ikan belu. Oh ini ikan belu ini untuk umpannya nanti? Iya untuk umpannya biasanya pakai mujahir juga bisa. Oh bisa, betul ikan apapun ya Pak ya? Oke Pak, kita lanjut Pak. Oke siap. Perjalanan untuk sampai ke titik rajungan membutuhkan waktu 3 jam dengan menggunakan perahu nelayan seperti ini pemirsa. Akhirnya Sheviran sudah sampai di titik lokasi di mana perangkapnya akan ditebar. Nah Pak ini apa ya Pak pelampungnya? Ya ini pelampungnya untuk kita nanti tahu posisi kita lebarnya. Oh gitu, ini gimana caranya? Langsung dilebar aja. Lebar aja? Iya bisa. Selesai ditebar, perangkap ini didiamkan selama semalaman sebelum keesokan harinya diangkat kembali untuk melihat hasil tangkapan rajungannya. Nah Pak ini kita katanya mau ngambil yang upan yang udah dipasang tadi malam. Iya bener, kita kemarin kan sudah tebar. Jadi hari ini kita mulai pengangkatan, kita lihat hasil yang akan kita dapat hari ini. Semoga aja Pak gua biar kita bisa makan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuh, dia bertelur. Dan ini telurnya terpaksa di luar nih. Kalau dia kayak gini biasanya dia udah mau netres. Nih, tuh lihat. Rajungan merupakan makanan populer untuk diolah menjadi menu ikonik yang cukup mahal di Indonesia. Salah satu penghasil rajungan terbesar di Indonesia adalah nelayan di kawasan ujung pangkah Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini. Tangkapannya bisa mencapai 100 kg rajungan per hari yang akan dikirim ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Nah, kosong. Gak apa, gak apa. Kita mau cari lagi ya. Jadi, alhamdulillah tangkepan kita itu hampir setengah ember tuh. Wih, rajungannya dapet nih pemirsa undercover. Besar-besar lagi. Lihat dong, ini gede banget yang ini nih. Tuh, wuh, ini rasanya ya kalau langsung dapet. Masakin dong, Cep. Nanti kita masakin tapi dimakan ya nanti ya. Iya. Ini tuh rasa manis banget. Yaudah yuk, kita sekarang mau ke tepian. Mau ini apa? Rebusin ini dulu ya. Kita mau olah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa apa ya bareng ibu-ibu dan warga di sini. Mulai-mulai cover. Sekarang aku lagi sama bapak dan ibu-ibu juga. Ada bapak juga. Hari ini kita mau masak tangkepan rajungan yang tadi nih. Tuh. Sekarang aku mau bikin saus padang. Bahan-bahan yang digunakan untuk rajungan saus padang ini sangatlah mudah pemirsa. Nih catat ya. Nih catat ya. Rajungan 3 kg, 2 buah jagung besar, 1 buah lemon, bumbu halus seperti cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, jahe. Lalu ditumis hingga matang. Ini udah pasti enak nih. Jadi kalau masa seafood harus pakein jahe biar dia gak bau amis atau bau hanyir. Siapin juga bumbu lainnya yaitu cabai merah, cabai hijau, saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap manis, daun jeruk, bawang bombay, daun bawang, kaldu bubuk, gula, penyedap, lada, dan garam. Nah kalau semua bahan dan bumbu sudah lengkap saatnya gas kan. Nah ini kalau bumbunya udah mulai panas. Terima kasih. Gimana ibu dan bapak masakan Chef Firhan? Pasti enak dong. Seru banget gak sih pemirsa? Lihat Chef Firhan berburu rajungan lalu masak rajungan ke warga. Kalau mau mampir ke Gresik bisa langsung mampir ke alamat di bawah ini ya. Atau bisa kepoin Instagram at undercover underscore trans tv. Terima kasih. 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 Terima kasih.